Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemprov Sultra, kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan hasil pemeriksaan LHP Keuangan untuk tahun anggaran 2023. Penyerahan LHP Keuangan tersebut langsung oleh anggota 6 BPKRI Pilus Lustri Lanang melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Penjabat Gubernur Sultra Andap Budi Revianto pada Jumat 31 Mei. Pemeriksaan Keuangan Pemprov Sultra dengan hasil WTP ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2012 silam. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto berpesan kepada seluruh jajarannya agar prestasi ini tidak serta-merta berpuas diri. Namun dapat dijadikan sebagai pemicu atau motivasi untuk lebih semangat dan lebih berhati-hati dalam pengawasan serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ini menjadi acuan bagi kami semua untuk lebih semangat ke depan. Dan tentu tidak menjadi berpuas diri, masih ada beberapa temuan signifikan yang harus tentu kita tidak lanjuti dengan segera. Ada limitasi 60 hari ke depan. Kedepan tolong awasi kami, kritisi kami, sehingga kami lebih baik lagi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara. Kita WTPK memeriksa semua proses keuangan itu yang dimana ada standar akuntansi kan. Dasar standar akuntansi itu maka WTPK menetapkan bahwa kita mendapat WTP. Walaupun ada tiga poin yang tadi dijelaskan bahwa ada yang kelebihan bayar, ada kegeraan volume, akan diselesaikan dalam waktu 60 hari. Dengan WTP kali ini, Pemprov Sultra beserta seluruh jajarannya terus menunjukkan komitmen terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.